Apa yang pengen kamu tularkan semangat bukan hanya mentang-mentang anak muda nih gitu ya Privilege-nya banyak dan lain sebagainya, tapi semangat dan juga value yang Kamu sebenarnya pengen tekankan ke anak-anak muda bahwa proses misalnya tidak akan menghianati hasil Saya percaya bahwa saya sebenarnya dididik untuk to be very result oriented Dan di Platan itu kita punya salah satu filosofi adalah result oriented Kita percaya bahwa proses itu penting, tapi ujung-ujungnya kalau kebanyakan proses gak jadi result Salah juga ya, karena menurut saya kadang-kadang orang, saya juga, I believe in the process But it doesn't mean you only focus on the process Kalau fokus di proses-prosesnya aja ya memang sih jadi bertungguh, cuma ujungnya apa? So yang penting untuk kita-kita yang masih muda ini, kita itu punya waktu lebih banyak daripada orang yang mungkin lebih tua Tapi gak banyak-banyak amat So we have a clear target, a clear deadline, and sebenarnya sambil kita mencari jati diri kita Tetap harus tahu sebenarnya kita mau jadi apa sih, apa sih purpose hidup kita, dan ke depannya itu masalah apa So having a clear track ke depan itu, although gak semua juga langsung dapet dari depan It's very important, karena kalau tanpa a clear track, kita juga jadi loose cannon kemana-mana, dan justru we waste time Betul-betul, jadi yesterday is history, tomorrow is mystery, but living for today, that's why it's called present Jadi targetnya katanya jangan muluk-muluk, hari ini mau nyelesaikan apa dulu deh One little step, tapi finally bisa berdampak banyak buat banyak orang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.